Organisasi kehidupan Sel merupakan bagian makhluk hidup paling kecil yang masih mampu melakukan aktivitas kehidupan, antara lain makan, mengeluarkan sel sisa, dan berkembang biak. Berikut ini adalah contoh-contoh sel. Sel paramesium, sel darah, dan sel otot. Organisme ada yang hanya terdiri dari satu sel saja, dan ada pula yang bersel banyak. Paramesium adalah contoh organisme bersel satu. Manusia merupakan organisme yang memiliki banyak sel. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut uniseluler. Organisme yang memiliki banyak sel disebut multiseluler. Pada organisme multiseluler, kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dinamakan jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk alat tubuh yang dinamakan organ. Organ-organ yang membentuk satu rangkaian fungsi tubuh dinamakan sistem organ. Dan kumpulan dari semua sistem organ membentuk tubuh makhluk hidup. Jantung manusia misalnya terdiri dari banyak sel. Sel-sel yang fungsinya sama membentuk jaringan jantung. Jaringan jantung menyusun organ yang disebut jantung. Jantung beserta darah dan pembuluh darah membentuk sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dan sistem-sistem organ lainnya membentuk tubuh manusia. Terima kasih telah menonton!